ya kita bahas cara madetin gear belakangnya S2 tips and tricknya S2 Oke guys sekarang kita karena requestnya banyak permintaannya jadi gue mau coba bahas ini kemarin nih Om sekalian dong sekalian ya dan ikut sekalian ini super tuh tapi kalau buat gua ini enak kemarin dicoba langsung dagar buat gua maya cuman karena pengen permintaan temen-temen banyak pengen lihat sudah nih gua bukain gua kasih lihat oke pertama mesin gua pakai Tormant ya Tormant tuh ini mesinnya Tormant oke mesin Tormant gear yang gua pakai itu gear speed kuning Oke sah gua pakai hollow terus ini dalemannya belum belakangnya belum diolah makanya kayaknya masih kurang ini belum diolah ini mestinya bisa diolah lagi semangin belum diolah nyanyinya belum diolah depan depannya juga belum diolah depannya belum diolah masih standar depan masih standar transmisinya eh depannya eh depannya udah diolah deh udah diolah ini depannya jadi tuh lihat transmisinya padat Hai agak padat dia Hai transmisinya agak padat agak padat agak padat udah diolah sedikit sih yang belum diolah sama sekali bagian belakangnya belakangnya yang belum diolah sama sekali Oke udah selebihnya standar grip ini tutupnya ini pun belum diolah nih tutup ini yang belum diolah karena kan biasanya orang itu mana sih ini gini nah ini nah ini di notice biasa biasanya ini ada jendolan nih disini ada jendolan biasanya jendolanya depan hilang ini Hai masih ada dan kalau yang terpada hilang itu mereka dilapis lagi pakai polikarbonet supaya ya sisanya ini enggak naik turun diem Hai jadi transmisinya makin bagus Hai jenggak ada eh ban gue nyoba pakai Maroon ini setup depannya kayak begini Hai pakai 1313 Oke Kali kanan gue pakainya ringles IC sih nggak ada masalah loncatannya berantakan banget konsepnya tutupan pakai stick lurus Hai belakangnya gini belakangnya gini udah nih longtail ya longtail nah belakangnya gua nggak pakai yang strike depan gue pakai kalau nggak salah kan strike belakang deh kenapa gua pakai ini tujuannya tadinya sih gua mau nyoba jadi si fungsi fungsi rollernya ini ini roller belakang gue tarik ke belakang gue tarik mundur belakang jadi Hai roller depan dan belakang sungguhnya makin panjang mestinya lompatan dan IC makin yang adem karena ini mobil-mobil sempit ini tadinya awalnya ini sebelum dibongkar dia depannya ini pakai eh sorry belakang ini pakai roller 13 juga Hai itu jadi semuanya Hai 13 nah bawa pakai 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 nah coba nanti komen dibawa perlu nggak ya kita bahas cara madetin gear belakangnya S2 tips and triknya S2 Oke gimana cara madetin di belakang ini kan masih-masih pendor banget ya Hai ngomong-ngomong jadi lebih padat transmisinya lebih lebih gigit Oke nanti komen dibawah di kolom komen kalau banyak permintaannya kita bahas kalau enggak ya berarti teman-teman saya berasumsi temen-temen semuanya udah tahu jadi nggak perlu lagi gua bahas kayak semuanya sampai disini itulah setup mobilnya bodi pakai bodi ori ini pakai yang karbon isi log mesin Oke sampai disini semuanya terima kasih selamat sore hai 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 Terima kasih.